Terasa ada yang kurang sepertinya jika Tahun Baru Imlek tanpa adanya Cam Gomeh. Kebanyakan orang hanya mengetahui bahwa Cam Gomeh adalah perayaan yang dilakukan oleh orang Tionghoa dua minggu setelah Tahun Baru Imlek. Namun ternyata Cam Gomeh bukan sekedar itu, karena Cam Gomeh juga punya makna. Cam Gomeh sendiri merupakan rangkaian terakhir perayaan Tahun Baru Imlek. Perayaan Cam Gomeh dilakukan untuk memberikan penghormatan terhadap Dewa Taiyi, Dewa tertinggi di langit pada zaman dinasti Han tahun 206 sebelum masehi hingga 221 masehi. Dulunya Cam Gomeh dilakukan secara tertutup untuk kalangan istana dan belum dikenal masyarakat awam. Namun saat ini semua etnis Tionghoa sudah mengenal dengan perayaan Cam Gomeh, seperti yang dirasakan puluhan warga etnis Tionghoa di Gota Jambi pada Jumat Malam. Warga etnis Tionghoa yang hadir menyambut dengan rasa sukacita, karena masih dipertemukan dengan perayaan Cam Gomeh. Calon wali Kota Jambi, Sarif Asya berharap, di dalam tahun ini warga Kota Jambi etnis Tionghoa, baik yang muda ataupun yang berusia lanjut, diberikan kesehatan, kesejahteraan, dan kemudahan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Dan tahun 2569 ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Selamat Hari Raya Imlek dan selamat perayakan Cap Gomeh. Kionghoa Rudi Saputra Jambi TV